Kementerian Perdagangan dan para produsen minyak kita sepakat meningkatkan produksi hingga 50% menjadi 450 ribu ton per bulan. Kesepakatan ini dicapai untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak kita di pasaran. Sejak dua pekan terakhir, persediaan minyak goreng kemasan subsidi minyak kita sulit didapat di pasaran. Salah satunya di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita. Kalaupun ada, harganya mahal, sehingga konsumen banyak yang beralih kembali ke minyak goreng curah. Meski ada, jumlah pembelian dari distributor dibatasi. Para pedagang hanya bisa mendapat dua karton saja. Hal ini berimbas pada kenaikan harga jual yang sebelumnya 14 ribu rupiah per kemasan, kini menjadi 16 ribu rupiah per kemasan. Menurut Lia, pedagang minyak pasar tradisional di Kota Bandung, kenaikan harga minyak kita disebabkan kenaikan bahan baku dan biaya produksi. Kita untuk sekarang sudah susah, sudah jarang, sudah susah dapatnya juga. Susah dapatnya. Itu dari kapan, Mbak, Cibu, untuk kelangkaan sendiri? Sebelum tahun baru ya, sudah susah. Ada sih, suka ada dari distributor, dari kantor, cuman kebagiannya dua karton gitu. Tidak hanya pedagang, mahalnya minyak subsidi minyak kita juga dikeluhkan konsumen. Konsumen kembali membeli minyak goreng merk yang lain. Kita lagi susah gitu ya, soalnya keuangan ekonomi gitu. Jadi cari seri yang murah lah, buat sehari-hari gitu. Ini untuk mengganti minyak kita sendiri, Ibu, pakai apa? Pakai ya, ya, yang bagus aja, yang itu. Ya, maksain ya, yang murah. Di tempat terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, alasan minyak kita mulai langka dan sulit didapat di pasaran, selain kurangnya suplai. Alasan lain adalah suplai minyak sawit mentah atau crude palm oil Indonesia juga digunakan untuk bahan baku biodiesel B35. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah dan produsen minyak goreng sepakat, menaikkan suplai hingga 50 persen. Sebelumnya, suplai untuk minyak kita 300 ribu ton per bulan, dinaikkan 50 persen menjadi 450 ribu ton per bulan. Dengan cara ini, Mendak berharap pasokan minyak kita dapat kembali muncul di pasaran. Kalau dulu kan minyak curah, ada di pasar saja. Sekarang ini tidak kan, di retail modern semua ada minyak kita. Jadi ya tentu otomatis kalau di retail modern banyak, di mana-mana banyak, di pasar kan barangnya kan sama, kurang, berkurang, itu aja sebabnya. Nah ini kita tambah suplainya, dari 3 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan, mudah-mudahan itu selain pasar modern, juga bisa sampai ke pasar-pasar yang tradisional. Minyak kita adalah merek minyak goreng yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan pada bulan Juli tahun lalu sebagai produk untuk menekan harga minyak goreng yang tinggi. Dengan tambahan pasokan 50 persen, diharapkan stok minyak goreng kemasan subsidi kembali di pasaran dengan harga yang normal. Tim Liputan, Media Group Network.